Kali ini kita bahas soal tes bahasa Inggris Ada soal Behind the church, blablabla, which is confiscated by the state court Kita lihat pilihan jawabannya Ada A, dark houses B, it is a dark house C, it is a dark house And D, a dark house Yang artinya Di belakang gereja, blablabla, yang ditahan oleh pengadilan negara Di sini kita lihat ini merupakan bentuk kalimat inversi Kenapa aku bilang ini kalimat inversi? Karena yang pertama ada preposisi di sini Behind Dan setelah behind itu adalah adverb of place The church Nah berarti di sini kalau misalnya kita punya kalimat inversi Kita mesti isi setelah preposisi dan adverb of place Itu diisi oleh verb Dan selanjutnya diikuti oleh subject Dimana verb di sini adalah verb one Nah kita lihat di sini Dari pilihan A, B, C, dan D Yang selanjutnya adalah verb adalah yang C Is Di sini jadi verb one-nya Subjectnya adalah a dark house Jadi jawabannya yang C Nah kita baca lagi soalnya Berarti Behind the church is a dark house Which is confiscated by the state court Artinya Di belakang gereja Adalah rumah yang sangat gelap Yang ditahan oleh pengadilan negara Jadi jawabannya yang C Is a dark house Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!